Intro Sudarlun Kenny Suanda, 22 tahun, gadis asal Ujung Blang, Kecamatan Bandar Sakiloks Mawem, merupakan finalis putri Indonesia tahun 2019 perwakilan Provinsi Aceh. Kenny, anak seorang tukang becak tersebut, juga merupakan mahasiswi penerima beasiswa bidimisi. Ia akan mulai menjalani tahap prakarantina finalis putri Indonesia di Jakarta pekan depan. Kegiatan ini akan disiarkan langsung di SJTP Urainya. Pagi, mulai dari jam 5, subuh sampai sekarang siang, pas puasa, sayur, impres, buah-buah, bantuan NDS. Terus, setelah itu, kerja di gudang ekspor-impor ikan di Pusul. Itu mulai dari jam 8, sekarang sampai jam 12 malam. Tergantung kapalnya. Kadang, itu pas tahun itu nganggur, karena tes polisi nggak lewat, kemudian juga dia siswanya nggak lolos di Universitas Gajah Mada. Jadi, setelah itu memang semua Universitas udah tutup kenaparan. Jadi, kan nggak nganggur tapi ya kerja gitu. Kemudian, sempat juga jadi SPG, rokok, gudang garam. Ya, kemudian ketika di luta itu udah mulai gengsi. Nah, jadi memang, enstri nggak terlalu banyak berharap orang tua. Maksudnya, nggak mau merepotin mereka. Jadi, ya, setidaknya walaupun nggak membantu mereka, cukup untuk diri sendiri gitu. Apa yang ditunjukkan, kita dari SMK. Bahkan dari, ya, udah mencoba untuk karirnya sendiri, segala macam. Aktif itu kompetisi, apakah itu sinopsis, hafalan surat pendek, kemudian dari SMK juga ada repressasi, lomba puisi, di olahraga. Olahraga apa? Apoli. SMK, tidak terbahasa Inggris. Dan loksumawen, Zaki Mubarak, Seramion TV.